Intro Sekretaris daerah Aceh Takollah didampingi asisten pemerintahan dan keistimewaan sekda Aceh M. Jafar Meninjau pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin, Rabu 11 November 2020 sore Dalam kunjungan tersebut, sekda menegaskan pada manajemen RSUDZA agar terus memperbaiki kinerja pelayanan Serta sarana dan prasarana sehingga pasien merasa nyaman selama dirawat di RSUDZA Selain itu, Takollah juga berpesan kepada Direktur RSUDZA Azharuddin dan para wakil direktur untuk menyusun standar operasional prosedur layanan yang baik Dalam kunjungan tersebut, sekda juga kembali mengingatkan pentingnya disiplin menerapkan gerakan bersih, rapi, elok dan hijau Atau disingkat gerakan bereh, sehingga suasana kerja akan lebih nyaman Kepada manajemen RSUDZA, sekda juga menayakan kondisi IGD sebelum dan selama pandemi COVID-19 Terkait hal tersebut, Azharuddin menjelaskan bahwa ada penurunan jumlah pasien di IGD selama pandemi Di mana biasanya bisa mencapai 100 hingga 160 pasien Namun selama pandemi, jumlah pasien yang dirawat di IGD hanya sekitar 50 hingga 60 pasien Sementara itu, Kepala Biruhumas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan Kunjungan ini dilakukan untuk menindak lanjuti saran dan masukan dari pihak legislatif Terkait peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Terima kasih telah menonton!